Intro Intro Halo Halo Football Lovers Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate Seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Intro Vietnam vs Indonesia Garuda menang 3-0 Lagian Vietnam vs Indonesia digelar di Stadion Maidin Indonesia tampil berkasa dengan berhasil melomatuan rumah 3-0 tanpa balas Lewat aksi Jay Itzaz di menit ke-9 Ragnar Orat Mangun di menit ke-23 Dan Ramadan Sananta di menit ke-90 plus 8 Dengan hasil ini Indonesia menempati peringkat kedua kelas main grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona EFC Setelah 20 tahun Indonesia akhirnya menang lagi di Vietnam Tim Nas Indonesia sukses mempercundangi tuan rumah Vietnam musim menang 3-0 Kemenangan ini menandai kemenangan pertama Indonesia di Vietnam sejak menang 3-0 Di fase grup Piala FF 2004 alias 20 tahun silam Sinteyong sebut Indonesia sedikit beruntung Kemenangan atas Vietnam menaikkan Indonesia di peringkat kedua grup F Dengan perolehan 7 poin dari 4 pertandingan Pusai pertandingan di Hanoi, Sinteyong gembira dengan kemenangan Indonesia atas Vietnam Meskipun menurut dia, Dewi Fortuna menyertai kemenangan anak buahnya Pusai di permalukan Indonesia, Vietnam pecat trosier Perjalanan Filipe Trosier bersama Tim Nas Vietnam sudah tuntas Federasi Sepak Bola Vietnam sudah memecat trosier Vietnam benar-benar hancur lebur bersama trosier Vietnam selalu kalah dalam 7 pertandingan terakhir Slovenia vs Portugal Ronaldo CS kalah 0-2 Slovenia vs Portugal berlangsung di Stadion Stosis Tuan rumah tampil solid meski terus ditekan Portugal Memasuki menit ke-72, Adam Serin membawa tuan rumah unggul Timi Max Elsnig menggandakan keunggulan tuan rumah Tidak ada gol yang diciptakan Portugal sampai laga tuntas Ronaldo CS pun harus tumbang 0-2 Jerman vs Belanda di Mansaf menang comeback 2-1 Laga Jerman vs Belanda dilangsungkan di Stadion Dutschbank Park Daorannya mengejutkan tuan rumah, Ustai Joe Vermann mencetak gol di menit keempat Namun tuan rumah mampu comeback dan berhasil mencetak 2 gol lewat aksi Maximilian Mittelstadt di menit ke-11 Dan Niklas Fulcrup di menit ke-85 Skor 2-1 untuk kemenangan Jerman menghiasi pertandingan Inggris vs Belgia, Bellingham selamatkan tiga singa Pada pertandingan uji coba yang dihelat di Wembley Stadium Tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-11 lewat aksi Yoritya Le Mans Inggris menyamakan kedudukan di menit ke-17 lewat final di Ivan Toni Keleman kembali membawa Belgia unggul di menit ke-36 Bellingham muncul menjadi penyelamat tiga singa lewat golnya di menit ke-90 plus 5 Hasil imbang dua-dua pun menghiasi pertandingan Perancis vs Chile drama lima gol dimenangi tim Ayam Jantan Pada pertandingan uji coba yang dihelat di Orange Pellodrome Chile mampu unggul di menit ke-6 lewat aksi Marcelino Nunes Perancis kemudian mampu membalikan keadaan berkat tiga gol yang dicetak Yosof Fofana di menit ke-18 Randall Kolomwani di menit ke-25 dan Olivier Giroud di menit ke-72 Chile cuma bisa menipiskan keunggulan di menit ke-82 lewat aksi Dario Osorio Skor 3-2 untuk kemenangan Perancis menghiasi pertandingan Spanyol vs Brazil Gol di injury time batalkan kemenangan Lapuria Roja Spanyol menjamu Brazil di Santiago Bernabeu Tuan Roma unggul dua gol lebih dulu lewat Rodri di menit ke-12 Serta Dani Olmo di menit ke-36 Brazil mampu menyemakan kedudukan lewat gol Rodrigo Goez di menit ke-40 Serta Hendrik Felipe di menit ke-50 Spanyol kembali unggul berkat gol kedua Rodri di menit ke-87 Lucas Paqueta menyelamatkan Brazil dari kekalahan berkat golnya di menit ke-90 plus 6 Skor imbang 3-3 pun menghiasi pertandingan Hasil Playoff Euro 2024 Georgia, Ukraina, dan Polandia lolos ke Jerman Tiga laga pamungkas di Playoff Euro 2024 telah tuntas Artinya, kontestan yang tampil di pesta sepak bola terbesar Eropa itu sudah lengkap Dalam duel Georgia vs Yunani, Georgia berhasil menang dengan skor 4-2 dan berhak meraih tiket ke Piala Eropa Ukraina juga berhasil ke Piala Eropa usai mengalahkan Islandia Negara selanjutnya yang berhasil meraih tiket ke Jerman adalah Polandia setelah mengalahkan Wales Di final Piala E dalam adu final T dengan skor 5-4 Duel di Cardiff City ini berlangsung sampai adu final T Karena skor 0-0 bertahan sampai tambahan 2x15 menit Kagumi Kualitas Harry Kane Guerrero, dia striker terbaik dunia Rafael Guerrero memuji kualitas yang dimiliki rekrut Anyar Bermuni Harry Kane Sebagai mesin gol baru di Rotten, kehadiran striker asal Inggris itu sudah dinantikan fans Kapten timnas Inggris itu bahkan berpeluang melewati rekor Lewandowski Meski bertugas sebagai striker, Guerrero mengakui bahwa Kane tak hanya dia menunggu di depan gawang Dia saat membantu tim, saat dalam momen sulit Dia tidak hanya berperan sebagai pencetak gol Namun juga banyak memberikan operan penting Jelas dia striker terbaik Ungkap Guerrero Premier League akan rindukan Jurgen Klopp Legenda Manchester City, Sergio Aguero memberikan komentar terkait keputusan Jurgen Klopp Untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2023-2024 Aguero memuji kinerja dan kualitas yang dimiliki oleh manajer asal Jerman tersebut Bukan hanya itu, Aguero mengklaim Premier League akan merindukannya Namun setiap orang diharapkan bisa menghormati apa yang telah diputuskannya Nicolo Zaniolo merasa disiasiakan oleh Aston Villa Karir Nicolo Zaniolo terjun bebas sejak keputusannya untuk pindah dari Ais Roma pada Februari tahun lalu Zaniolo gagal memberikan kesan yang kuat bersama The Villains Hanya mencetak 3 gol dan tidak memberikan asis dalam 31 penampilan di semua kompetisi Zaniolo mengeluhkan minimnya waktu bermain yang ia dapatkan bersama Aston Villa Dan mengungkapkan keinginannya untuk bisa kembali ke Serie A Dia masih berambisi masuk dalam squad Italia untuk Euro 2024 di musim panas ini Garnacho dibilang mirip Wayne Rooney Alejandro Garnacho kian jadi andalan di Manchester United musim ini Seorang mantan pemain setan merah bahkan menyebutnya mirip dengan legenda klub Wayne Rooney Penilaian itu pun diberikan oleh sosok yang tidak sembarangan adalah Gordon Strachan Strachan bahkan melihat ada sesuatu dalam diri Garnacho yang selayaknya ditiru oleh rekan-rekan setimnya di Manchester United saat ini Di sisi lain Strachan juga khawatir Ia khawatir api Alejandro Garnacho akan padam Begitu saja andai kata tidak dikelilingi oleh jiwa-jiwa membaras sepertinya Liverpool ketiban sial Andri Robertson alami cedera saat bela Skotlandia Andri Robertson menjadi kapten Skotlandia dalam pertandingan persahabatan melawan Irlandia Utara Tetapi malamnya tidak berjalan sesuai rencana Dia tampak mengalami cedera pergelangan kaki saat menit ke-30 dan terlihat kesakitan Begiri berusia 30 tahun itu diperiksa oleh staff medis Skotlandia Dan harus dibantu keluar lapangan pada menit ke-37 Itu adalah momen yang sangat mengkhawatirkan bagi Liverpool Yang harus menanggung lebih banyak cedera dalam momen krusial perebutan gelar Premier League Mimpi besar Barcelona, datangkan Haaland Menurut laporan Mundo Deportivo di musim panas 2025 mendatang Barca memiliki misi untuk merekrut Haaland dari Manchester City Saat ini mereka tengah kesulitan keuangan Namun renovasi dari Camp Nou akan membuat kondisi keuangan mereka sedikit membaik pada tahun depan Haaland dinilai merupakan sosok yang tepat untuk mengganti Lewi Kebetulan agen dari saham pemain Rafaela Pimenta memiliki hubungan baik Dan hal tersebut bisa membuat pemain asal Norwegia condong bergabung dengan Barca Robert Lewandowski menolak tawaran fantastis klub Arab Kontrak Lewandowski dengan Barca berlaku hingga 2026 Namun spekulasi mengenai masa depannya terus berkembang Dan klub-klub dari Arab Saudi menaruh minat yang serius Seperti diberitakan bekan lalu, tim dari negara timur tengah telah mengajukan tawaran kontrak sebesar 100 juta euro untuk Lewandowski Namun Imundo Deportivo mengklaim bahwa Robert Lewandowski telah menolak proposal sebesar 100 juta euro dari klub Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya PSG lebih difavoritkan di Liga Champion PSG sudah melaju ke perempat final Liga Champion Dalam prosesnya, mereka dianggap lebih unggul dari Barcelona dan Bermuni Dalam undian di babak perempat final, PSG bakal bersuah dengan Barcelona Opta baru saja merilis kemungkinan dari 8 tim yang memiliki peluang terbesar untuk menjadi juara PSG dengan kemungkinan 12%, PSG mengungguli Bermuni dan kemungkinan 11% dan Barcelona 5% Opta menilai jika tim masal Perancis itu memiliki peluang besar untuk bicara lebih banyak di kompetisi dibandingkan dua rivalnya itu Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs! Terima kasih telah menonton!